Ada yang sakit, sakit keras, mendengarkan laguku, dia bisa sembuh, tapi ya tetap ke dokter, dia kanker, terus seperti kemo, terus sudah itu dia mendengarkan lagu Usik, terus dia bisa tenang karena itu, dan dia sudah melewati hal itu. Sebuah lagu yang aku rilis emang hanya untuk meluapkan perasaanku sendiri, dan bisa dibilang ini plus aku mengeluarkan single sebagai musisi, ternyata satu lagu ini bisa menyelamatkan orang, bahkan hidupnya. Ada hal juga yang aku lalui waktu itu, yang menurut aku, aku bisa menampar diriku sendiri, self-harm, menampar diri sendiri, kepala, itu dulu ya, kepala, dan aku gak tau itu aku gangguan mental atau enggak, aku tidak menormalisasikan kesalahan di pertama. Lagu apa yang biasanya meningkatkan mood kamu dengan cepat? Aba. Oh, BBA? Iya, BBA. Cukup jadul ya? Bisa, iya. Ada. Halo, balik lagi bareng gue, Sindua Pito, di program pengasipan musik SinduScoop. Kali ini saya telah bersama Feby Putri. Halo, Feby. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Mas Sindua, bagaimana? Sehat. Terakhir kita ketemu di? Di acara hearing session. Oh iya bener, di acara. Di hitam putih. Ini, setelah merilis album gimana nih? Udah lega atau? Lega banget. Lega banget, alhamdulillah. Apa lagi rencananya? Rencananya insya Allah tahun depan sih sebenarnya jalan showcase doakan. Oke. Atau tour. Ini kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya, kalau hitam putih tuh banyak banget merangkum kepedian Feby gitu. Yes. Dan ini yang sebenarnya ketika pertama kali mendengar dan mendengar ceritanya, itu tuh kayak di kepala gue tuh kayak, kenapa sih ketika itu begitu kelam justru kamu tangkap gitu. Maksudnya hal-hal yang pedih itu kenapa ditangkap? Banyak juga kan yang sebenarnya artis-artis gitu ya. Artis itu dalam artis seniman ya. Itu mengosongkan diri dulu ketika pedih itu datang. Karena dia mungkin gak kuat atau mungkin butuh proses lah untuk mencarna itu. Nah, ini Feby ini nekat banget gitu ya. Yang pedih-pedih malah justru di aneh gitu. Itu gimana? Sebenarnya menurut aku, kalau aku, ini kan pertama kali aku merasakan hal yang sedih. Yang kita konekasih sedih kita seperti apa yang dalam album ini. Tentang duka kan. Tentang duka ini kan pertama kali aku rasain. dan kebetulan aku, apapun hal yang aku rasain, aku bisa langsung tulis gitu di memuku. Entah itu jadiin quotes dulu atau kalimat, terus dijadiin lirik kayak gitu-gitu. Bahkan lirik langsung yang aku buat gitu. Tulisan sih sebenarnya. Tulisan yang aku buat dan menurut aku emang aku bisa melampiaskan rasaku. Aku gak bisa dulu ceritain ke orang lain, melainkan aku ngetik. Itu sebagai temanku sih sebenarnya tulisan itu. Yang aku rasakan. Aku harus keluarin rasa itu. Apapun yang aku rasain. Termasuk ternyata perasaan duka itu. Yang mana duka pertama kali aku rasain, ternyata aku juga bisa seperti itu. Oke, jadi buat para penonton Sindo Scoop gitu ya, konteksnya adalah album kedua Feby Putri merangkum peristiwa yang cukup besar dalam hidup Feby, yaitu kehilangan sang ibu gitu ya. Yes, kehilangan sang ibu. Itu tadi gitu, respons pertamanya justru menulis gitu ya, ketika duka itu datang. Dan apapun ya sebenarnya, perasaan apapun. Dan ternyata ketika mengalami duka, masih sama gitu, masih menulis. Apa yang waktu itu ditulis? Langsung lirik yang ada di album atau berbeda? Apa ya, rangkaiannya dulu sih bang. Rangkaian katanya dulu, terus udah itu liriknya sebenarnya. Masih ingat tulisan pertama ketika mendengar kabar itu? Lupa sih. Tapi masih sama tentang kepedihan duka sebenarnya. Oke. Nah, album ini bisa dibilang sangat personal ya, karena banyak keuntutan personal yang terjadi dalam hidup Feby gitu. Bagaimana Feby dalam memutuskan untuk menentukan siapa-siapa saja yang Feby ajak untuk terlibat dalam proses penggarapan album gitu. Karena tentu berangkat dari hal yang personal itu tidak bisa sembarangan juga pastinya gitu. Gimana menentukannya? Menentukan apa nih maksudnya? Produser ya? Produser ya? Jujur, aku kalau misalnya udah punya demo, aku bisa langsung menetapkan siapa produsernya bang. Oke. Aku ngeliat track record dari produser tersebut, bagaimana produser tersebut membuat satu lagu, sepertinya lagu aku yang A cocok ke produser yang A. sepertinya lagu aku yang B cocok ke produser B. Dan itu benar-benar pilihan yang kayak, sepertinya iya deh. Karena aku ngeliat track record si apa yang selama ini dibuat produser tersebut gitu. Oke. Seperti itu. Dan sebenarnya aku juga ngambil banyak produser di album ini tuh, karena aku pengen mengeksplor sih si genre musikku juga. Dan itu cukup terwujud atau masih? Terwujud, terwujud. Bahkan aku yang tadi pemilihan produser, aku pikirin, sepertinya ini cocok di produser ini. Dan pas jadi, emang itu benar-benar yang aku pikirin. Aku benar-benar kayak, Alhamdulillah lah gak sih. Tapi membuat album dengan pencapaian yang luar biasa di prilisan sebelumnya, itu tuh jadi beban gak sih? Kayak kita ngomong hit-hit kamu gitu ya, udah gila ratusan juta. Itu kayak streamsnya. Enggak sih, gak ada beban apa-apa sih menurutku. Enggak. Enggak ada. Atau kayak gimana deh kamu bisa untuk lepas dari beban. Maksudnya bisa gak terbebani tuh gimana caranya juga gitu. Kayak itu kan manusiawi dong. Karena aku menurut aku, aku fokus dengan kerjaanku sih. Aku pemusik, dan aku akan terus merilis sesuatu gitu. Tidak perlu sama streamsnya dengan yang sebelumnya, Bang. Tapi capek gak? Kayak kalau ketika ketemu penggemar atau apa, kayak justru... Mereka nge-mention. Iya, kayak gini kan. Kalau ada pepatah tuh kayak, bilang kalau orang yang paling adil tuh, dalam menilai kita tuh katanya tukang baju. Karena setiap kita ketemu, dia melakukan pengukuran yang baru. Artinya, dia menyadari kalau orang tuh pasti berubah. Tetapi kadang penggemar, menilai kita dengan karya-karya kita yang dulu terus gitu. Dan aku tahu ini tuh banyak terjadi di musisi-musisi yang punya hit besar gitu di awal karirnya. Yang akhirnya membuat mereka tuh kayak, oh gila gue capek kali, gue juga punya karya yang lain kali gitu. Awalnya aku mikir kayak gitu, Bang. Awalnya aku mikir kayak gitu, di tahun 2023, dingin banget aku. Serius? Atau mau dikesilin kali ya? Fennya atau temperaturnya? Temperaturnya. Ngomong aku gak bisa dingin. Jadi, di tahun 2023 aku sempat kayak gitu, 2022 aku sempat kayak gitu. Banyak banget orang-orang yang masih nge-mention, BKatalogku, Halo, Runtuh, yang gede-gede streamnya, dan aku tuh cukup kayak, kenapa sih itu aja? Padahal gue punya karya yang lain. Kayak gitu. Di tahun 2022, 2023. Ada satu masa, di tahun 2023 akhir gitu, aku sampai sekarang, aku tuh menanamkan ini, Bang. Apa yang kemarin-kemarin jadi negatif buatku? Coba deh aku buat tahun ini jadi positif gitu, Bang. Nanti gak? Sama halnya kayak manggung nih. Waktu dulu aku tuh agak kesel, jujur, kalau misalnya kayak orang-orang tuh main HP, ngobrol pas lagu aku yang gak viral. Pas intronya lagu yang viral. Oh, aku kelihatan di bambung ya? Iya, kelihatan. Dan itu jadi distract gitu loh, Bang. Jadi kayak mengganggu gitu. Ih, orang ini kayak dengerin dong, kasih kesempatan dong buat karya aku yang ini gitu, buat didengerin gitu. Bukan cuma yang viral aja kok, kayak gitu. Di tahun itu ya, sebelum aku menanamkan positif itu, aku tuh kayak gitu, itu kayak benar-benar, ih, ini orang emang benar-benar datang untuk lagu viral aku gitu. Sedangkan kan kalau misalnya kita dikasih waktu satu jam, gak mungkin dong lagu viral aja yang kita bawain. Kita pasti bakal, aku pasti bakal memanfaatkan untuk menambahkan lagu, pokoknya dalam setlist itu pasti ada 10 lagu gitu, termasuk lagu viral-viral tersebut. Sedangkan yang lagu gak viral datang, dia tuh kayak, kadang main HP, gak merhatiin, kadang ngobrol. Pas intronya lagu yang viral ini, berarti angkat HP, terus aku bilang kayak, ih lah, mereka apa kalian gak rugi datang kesini, cuma lagu viral aja kayak gitu. Tapi di tahun 2023, akhir sampai 2024 ini, aku menanamkan hal positif. Kalau yang tadi kan termasuk penonton kerik kan, aku jatuhnya, aku selalu bilang kayak gitu, hari ini kerik penontonnya, cuma mau yang viral aja. Di tahun 2023 akhir, 2024 awal, aku bilang kayak, sepertinya penonton kerik itu, emang akan selalu ada bang. Di festival manapun, yang kita juga gak bisa tebak gitu. Hari ini kerik gak ya? Desak enggak gak ya? Dan aku yang harus siap untuk, apa ya, berhadapan dengan situasi tersebut gitu. Karena aku performer yang dibayar. Kasarnya kayak gitu. Aku datang ke situ, tanggung jawabku adalah menghibur, menurutku. Aku dibayar untuk menghibur. Kasarnya seperti itu. Gimana biar penonton ini gak kerik? Bagaimana juga, biar aku di atas panggung tetap fokus, gak mikirin yang hal yang kemarin? Gimana pas turun juga aku bisa lo gak, gak mikirin kayak kemarin gitu. Jadi, aku kayak bersyukur malah punya lagu viral, lagu hits. Positifku kayak gitu, pikiranku adalah kayak, aku kerja di sini, ini tanggung jawabku untuk menghibur penonton. Malah aku sepertinya harus bersyukur kalau mereka malah senangnya di lagu yang viral. Gimana kalau misalnya lagu aku gak ada yang viral? Berarti kerik terus dong. Kayak gitu aku mikirnya. Dari awal sampai habis berarti kerik terus. Menurut aku sia-sia aku digaji. Jadi pikiranku adalah ya itu, aku malah bersyukur punya lagu viral. Jadi di lagu viral itulah aku harus on point. Tapi kayak gimana kamu menghadapi orang yang semua ketika ketemu kamu tuh nyebutnya lagu itu, runtuh mungkin, udah hal lu. Terus kayak, ya aku gak tau ya. Misalnya aku belum pernah mengalami. Aku bukan musisi yang punya lagu sebegitu viral. Terus kamu tuh gimana? Ketemu orang tuh kayak hampir mungkin 80% lah. Karena kan misalnya, belum tentu semua tuh penggemar berat kamu lah. Kayak kamu ketemu di supermarket misalkan, atau ketemu di jalan gitu. Kamu gimana ngadepin? Aku malah gak apa-apa sih. Aku udah lagu dengan itu. Aku udah santai dengan itu. Karena kayak, oh ternyata dia tau aku bisa kenal Feby Putri dari karya tersebut. Oke. Kalau gak ada karya tersebut, mungkin aku gak bakal dikenal. Kayak gitu sih. Yang menarik dari karya-karya kamu adalah, sebenarnya Feby Putri ini, one of a kind gitu ya, bisa dibilang sebagainya. Gimana? Salah satu, artis yang spesial lah buat aku. Oke. Ini bukan karena di depan kamu muji-muji ya, tapi, banyak musisi yang, yang melahirkan lagu enak, tapi berhenti sampai di lagu enak gitu. Tetapi karya-karya kamu kadang membawa, lebih jauh lagi ke perspektif-perspektif yang, lebih luas. Kayak misalkan, soal isu kesehatan mental. Terus kemarin juga mungkin, ada film yang diangkat dari situ juga, soal masalah kekerasan dalam rumah tangga. Artinya maksudnya, jadi sangat spektrumnya luas. Layar-layarnya panjang, orang menerjemahkannya panjang. Yang ingin aku tanyakan adalah, bagaimana kamu dalam, proses kreatif itu sendiri gitu. Karena, apakah, layar-layar tersebut juga sempat kamu alami, dalam proses kreatifnya, atau malah kamu justru gak ekspektasi, sedalam itu, orang menginterpretasikan karya Feby Putri. Yang kedua iya, gak nyangka ya, bisa se-layar itu, layarnya banyak gitu. Tapi kalau yang tadi pertanyaan pertama, sebenarnya aku pernah sih, tapi aku gak mau bilang ini, gangguan mental, karena ini gak didiagnos gitu. Aku gak pergi ke, yang iya, psikiater untuk, ngeklaim bahwa aku kayak gini gitu. Aku pernah mengalami hal yang, di bawah, karena masalah internal, yang gak bisa aku ceritakan juga, terus udah itu, berbarengan sama hal lain. Jadi satu, jadi satu, momennya bersamaan gitu. Kalau salah satunya, mungkin aku bisa bilang, aku bisa ceritakannya, itu jerawat. jerawat tuh, aku mungkin bisa fine-fine aja, dengan jerawat. Tapi yang bikin gak fine-fine aja, dalam omongan orang. Dia langsung, ngomong di depan aku, atau enggak, ada juga yang lewat online gitu, netizen gitu. Ini sebelum, kamu rilis? Runtuh. Oh, maksudnya belum terlalu lama dong? Sebelum terlalu lama. Enggak, itu di 2020. Oke. Pas COVID pula, pas dimana, aku cuma terkurung dalam, satu apart, satu unit apart gitu, yang mana menurutku, itu sangat sepi banget bang. Apart tuh sepi banget, bisa memancing stress, menurutku. Sepi tuh, sepi yang terlalu sepi ya, waktu aku dulu, itu bisa memancing stress, overthinking, menurutku. Ketriggernya dari situ. Dari sepi itu. Terus? Ya udah. Terus ada tuh, ada hal juga yang aku lalui, waktu itu, yang menurut aku, aku bisa menampar diriku sendiri. self-harm, menampar diri sendiri, kepala, itu dulu ya. Kepala, dan, aku gak tahu itu, aku gangguan mental atau enggak, tapi aku bisa, seperti itu gitu dulu. Ada juga, karena kadang, aku tidak menormalisasikan, kesalahan di pertama. Kalau aku sekarang melakukan sesuatu, dan itu hal pertama kali, kalau aku salah, aku bisa kayak, oh gak apa-apa, ini pertama. Kalau Feby dulu, melakukan sesuatu pertama kali, terus dia salah, dia bisa tampar dirinya. Itu kamu lakuin setelah, maksudnya setelah kamu sendiri, di dalam kamar atau? Sendiri dalam kamar. Oke. Berapa lama kamu, berhadapan dengan, berbulan mulan sih. Seperti itu. Berbulan mulan sih. Dan alhamdulillah, aku juga yang menyelamatkan diriku sendiri. Dengan cara apa? Aku selalu nge-evaluasi, setiap tahun yang tadi aku bilang. Tahun-tahun ini tuh, yang kemarin, gimana cara aku, bayang negatif ini tuh, tahun ini, biar gak gitu lagi gitu bang. Aku menghormati, privasi kamu ya, maksudnya, apa yang terjadi, di diri kamu gitu. Tapi, kalau dilihat timelainnya, mengapa itu terjadi, ketika kamu di Jakarta gitu. Nyerantau. Apakah memang sebenarnya, mungkin di masa kecil ada, trigger yang, mengingatkan kamu, untuk melakukan hal yang sama gitu. Atau memang, Jakarta dengan segala tekanannya ya gitu ya. Aku gak mau, gak bermaksud menyalakan. Beneran. Tapi, kayak kita tahu gitu, hidup di kota besar itu tidak mudah gitu ya. Bagi siapapun gitu. Bagi siapapun. Gak ada sih, kalau tentang masa kecil gak ada. Emang pas di situ ada. Pas lagi merantau. Tapi sempat ada opsi berpikir untuk pulang, ketika itu maksudnya dalam arti? Enggak ada. Karena aku merasa aku udah terlanjur di sini. Pilihan kamu yang? Udah terlanjur ditakdirkan di sini gitu. Oke. Dan aku terus maju aja sih bang. Tapi sempat ini gak? Sempet shock culture gak? Shock culture itu lebih, Kayaknya ini baik sih. Aku jarang menemukan orang yang gengsi gitu di sini. Oke. Yang maksudnya kayak, Terus, Iya sih gengsi, Iya sih sebenernya. Aku pakai baju apa, Bebas kemanapun itu, Yang biasa aja, Orang-orang tuh yaudah, Kayak biasa aja gitu. Beda sama yang di kota kelahiranku, Tapi aku gak bilang semua ya. Itu tuh masih ada yang seperti itu, Gengsenya tinggi. Kalau keluar tuh harus berpakaian yang bagus banget gitu. Oke. Nah, Feb, Waktu kita ngobrol-ngobrol gitu ya, Sebelum ini gitu ya, Ketika kita bahas album kamu itu kan, Kamu sempat singgung juga soal, Masalah bullying juga gitu, Yang kamu alami, Dan itu jadi, Salah satu inspirasi di track, Semoga ada waktu. Semoga ada waktu. Itu ya. Track kedua. Track kedua. Nah, Yang ingin aku tanyakan adalah, Bagaimana seorang Febby Putri, Menghadapi perundungan, Dan akhirnya kamu bisa, Lepas dari itu gitu, Dan membuktikan, Maksudnya lepas dalam artian tentu, Kapanpun pasti ada aja orang yang, Yang dengan mudahnya ya, Tapi akhirnya kamu bisa, Beranjak dari situ, Dan akhirnya bisa membuktikan diri, Kalau ya kamu, Dengan karya-karyamu baik-baik saja gitu. Febby dulu tuh, Direndung kayak gitu Bang. Lebih kuat. Aku gak tau apa yang dipikin Febby dulu, Kayaknya ya, Karena gue udah terlanjur, Punya followers banyak, Kayak gitu gitu, Dengan cover gue, Mending gue cover terusin gitu. Sampai gue bener-bener, Sampai di mimpi gue, Yang mana mimpi gue adalah, Sebagai penyanyi, Musisi gitu. Walaupun banyak yang bully, Dan dia lebih kuat gitu, Bahkan dilawan. Oh sempat? Sempat. Sebenernya sempat diam, Tapi kadang juga nyindir, Aku tuh. Karena gue gak bisa, Kalau diem iya Bang, Tapi, Wah jir, Berapa lama gitu. Soalnya hampir satu, Sekolah. Oh itu momennya pas kamu di, Di SMA. Di SMA. Oke. Nyindirnya kadang kalau misalnya, Udah lama nih aku diem, Tapi masih di, Katain nih. Dan itu langsung kan, Ya kadang aku juga teriakin juga. Aku lawan juga sih sebenernya, Gak full yang diem aja. Apa yang, Feby ingat sampai detik ini, Yang ketika mengingat, Bullion itu, Feby merasa sudah, Berdamai dengan, Diri sendiri, Dan yaudah, Akhirnya sekarang jadi ketawa aja, Gitu kalau ingat. Maksudnya, Perundungan yang seperti apa gitu, Yang sekarang kalau, Kalau mengenangnya kayak, Ya, Ya dibawa ketawa lah kasarannya kayak gitu. Perundungan, Tart. Kata-kata yang seperti apa, Atau, Lu nyanyi mulu. Lu nyanyi mulu, Apa-apa cara sekolah lu nyanyi. Ya gue yang dipilih. Kayak gitu sih sebenernya. Ya suara kamu juga bagus. Terus ada itu ada juga yang, Yang bilang aku aneh gitu. Apalagi kalau nyanyi, Ada juga yang bilang kayak, Oh ini ya yang, Banyak video nyanyinya gitu. Padahal kurang, Padahal biasa aja gitu. Bahkan ada yang bilang, Waktu itu aku belum pakai jilbab. Rambutmu kayak singa, Dicatok dong itu, Kalau buat video gitu. Terus udah itu kayak, E-followersnya banyak, Tapi, Dia hitam, Dekil. Tapi kamu punya supersistem, Kira-kira itu? Diri aku sendiri, Dan waktu itu, Ada geng SMA ku, Tapi itu pun geng SMA, Yang di dalam kelas, Yang gak di luar. Karena emang, Iya karena emang aku gak, Keluar tuh, Enggak bergaul di luar kelas gitu. Bahkan temenku yang, Pernah yang di gengku tuh, Aku pengen ke kantin, Terus dia bilang, Eh Vef mau kemana? Ke kantin sendiri. Eh Vef mau kemana? Ke kantin gitu. Pake logat makasih, Terus bilang, Tara-tara jangan sendiri. Saking sayangnya sama kamu ya? Iya karena kayak, Di kantin tuh kan, Dari kelas dari mana aja kan, Itu tuh aku bisa disindir. Aku juga gak tau, Kenapa ya? Pusing. Apa salahnya sih, Orang nyanyi gitu ya? Bikin videokapar ya? Bikin, Apa-apa? Pusing aku. Tapi memang, Kalau kita mundur ke belakang, Momen awal kamu, Suka nyanyi itu masih gitu ya? Gimana momen suka nyanyi? Masih inget? Iya maksudnya, Kamu menyadari, Kalau ini adalah bagian dari hobi kamu, Dan kamu punya talenta disitu, Itu momennya. Aku tuh sering, Karoke sama ciptain lagu. Dari umur? Dari umur 16 tahun. Tapi kalau karokenya tuh, Udah dari dulu. Terus aku juga pernah ikut lomba nyanyi. Udah dulu banget, Pas SD kayak tuh, Di salah satu mall. Terus udah itu yaudah, Aku seneng nyanyi. Disitu juga tuh, Pas SD sebenernya aku udah bikin, Kayak notasi-notasi, Yang humming-humming gitu bang. Terus udah itu, Udah dari tahun, 2016, Disitulah aku mulai, Bikin video cover, Dan nulis lagu. Jadi kayak, Oh ternyata emang penyanyi, Masih menjadi cita-citaku gitu. Keluarga mendukung tapi? Mendukung. Dari awal itu? Awalnya aku dancer tau gak? Jadi aku SD tuh, Seneng nyanyi, Terus SMP tuh, Bisa dibilang 3 tahun SMP tuh, Aku juga nyanyi SMP. Kayak sering nyanyi juga, Di perseni-perseninya gitu, Disini sebutnya apa ya? Porseni. Porseni ya. Pekan olahraga dan seni gitu. Kayak gitu-gitu iya. Pas ada acara di sekolah, Aku juga nyanyi, Tapi aku lebih ke dance, Kalau SMP. SMA, Aku mau dance lagi, Tapi aku udah dilarang ibuku. Jadi kayak gimana ya, Nah udah deh, Aku nyanyi aja lagi gitu, Karena ya bang, Aku punya 2 hobi waktu itu. Hobi banget malah, Nyanyi sama dance. Teater belum ya? Teater belum bang? Oh my god. Mungkin sekarang. Sekarang ya jadi lagi. Sekarang ya. Karena ya, Orang kalau punya bakat, Gerak gitu ya, Itu kan juga gak bisa, Misalnya dipaksa untuk diem terus juga gak bisa. Karena dorongannya kan dorongan dari dalam ya. Atau kamu masih sering ngedance di kamar atau di rumah? Sebenernya di panggung, Tapi bukan ngedance yang kayak dulu ya, Aku memaksimalkan bagaimana sesuai dengan laguku, Iramanya, Beatnya, Aku ya dance aja, Maksudnya lebih kenarik sih itu. Tapi kalau kayak dance yang lebih enerjik gitu, Kamu kayak kalau gak ada yang lihat, Masih ngelakuin gak? Kayaknya nonton Kipok misalkan. Iya di kamar masih. Oh iya? Iya. Ini gak diketahin orang gitu ya. Gak diketahin orang. Masih-masih. Atau ada lagi gak? Tapi aku rasa, Gini apa? Tapi aku rasa, Aku udah kaku banget. Napasnya tuh udah tersengal gitu loh. Maksudnya gak sedulu. Dulu tuh aku lenter banget guys. Tapi sama orang, Tentangin aja gengs. Kamu banget badanku udah kalau ngedance tuh. Aku tuh kayak, Suka mengamati orang gitu ya. Mungkin karena ini juga kenapa aku kerja jadi interviewer gitu ya. Gak tau kenapa ketika aku melihat karya-karya kamu gitu, Aku kayak merasa mungkin Feby tuh punya banyak, Dunia yang juga gak diketahui sama orang luar gitu. Gak tau ya ini kayak, Kayak ketika ngeliat kamu ngobrol, Ketika liat lirik-lirik kamu, Itu kayaknya Feby tuh sosoknya, Punya dunia tersendiri deh. Maksudnya entah hal yang mungkin, Kamu gak nyaman orang tau, Atau memang, Ya kamu lakuin aja gitu. Tanpa, Itu pengen ke-expose gitu. Nah ada gak sih sebenernya gitu, Kayak ini dugaan aku ini bener gak sih gitu. Kayak mungkin kamu, Ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, Atau ada hobi-hobi tertentu, Yang mungkin, Ya emang ini, Ini tuh Feby Putri sisi, Sisi, Yang gak diketahui. Diketahui sisi internal kamu aja gitu. Mungkin yang hobi tadi dance, Aku masih dance juga, Kalau sifat lah, Karakternya. Aku gak tau ini termasuk apa enggak, Tapi ini terlintas di kepala aku aja, Mudian. Aku gak tau semua orang itu, Mudian apa enggak menurutmu? Aku cukup mudian sih. Mudian ya. Tapi, Tergantung sebagaimana kamu, Misalnya, Apakah mudimu itu juga akhirnya, Memengaruhi aktivitasmu, Atau keseharianmu, Memengaruhi. Kadang, Kalau moodku lagi gak baik, Itu memengaruhi. Terus gimana kalau harus manggung? Aku sendiri dulu bang. Sendiri dulu. Dengerin lagu, Atau enggak ya sendiri aja dulu. Misalnya kita di festival gitu ya, Kamu dapet ruangan gitu, Kan rame. Terus? Aku bisa, Walaupun rame, Aku bisa menyendiri. Tetap aku merasa sendiri. Aku merasa sendiri, Menenangkan diri, Astagfirullah, Aku selalu, Mengeluarkan itu, Untuk istighfar. Karena aku mau kerja, Tanggung jawab aku, Aku harus tetap naik panggung. Aku harus sendiri dulu. Terus, Sudah itu bagaimana aku, Memunculkan kembali mood itu, Dengan, Ngobrol sama orang, Bercanda. Kebetulan, Aku sendiri disini, Tapi disitu banyak orang, Aku bisa aja ngobrol sama orang. Tadi kayak gini, 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 Aku bisa tuh. Itu yang, Gak enaknya tuh, Kalau bener-bener sendiri. Di apartemen itu ya, Mungkin zaman dulu. Di apartemen ya. Tapi kalau sekarang, Kalau aku sendiri di kamar, Terus lagi gamut, Itu cara aku adalah, Sebenarnya kayak, Ya udah tiduran, Aku lagi males banget, Berjam, Jam, 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 Baru aku ada inisiatif, Untuk, Gak bisa gue seharian kayak gini, Waktu gue rugi gitu bang. Gak bisa seharian. Kamu kayak, Justru ketika kamu kayak gak produktif, Ada rasa bersalah juga gitu ya? Iya, iya bener-bener. Aku tuh kalau main hp aja bang, Terus-terusan, Misalnya kayak scroll tiktok, Atau reels, Atau apa, Main hp, Itu tuh aku ngerasa, Anjir udah jam segini, Gue ngapain dari tadi? Rugi banget, Udah siang, Maunya tadi, Gue tuh harusnya kayak gini-gini. Biasanya, Aku, Kalau udah kayak gitu, Aku berdiri, Terus udah itu, Muter lagu. Kalau di rumah ya, Muter lagu, Terus lakuin apa yang aku suka. Walaupun, Lagi gak jam kerja, Yang kayak besok manggung gitu, Harus nge-styling baju. Walaupun, Besok gak manggung, Aku tetap harus styling. Maksudnya, Biar moodku, Iya, Ada kegiatan gitu. Lagu apa yang biasanya, Meningkatkan mood kamu dengan cepat? Aba. Oh, Kamu secara personal, Sama aku juga suka lagu-lagu lama, That's why, Siniskop banyak darah sumber, Musisi-musisi lama gitu ya. Maksudnya, Kamu emang secara pribadi, Punya preferensi ke, Musik-musik lama gitu. Musik-musik lama tuh, Tapi satu aja sih sebenernya, Kayak ABBA, Beatles gitu enggak? Beatles enggak. Belum aku dengerin semua. ABBA aja sih kayaknya. Oh iya serius? Yang paling, Yang paling, Jadi diulang lagi besoknya, Kalau itu diulang lagi. Besok iya. Track apa? Track, Aduh aku lupa, Ada Fernando, Ada Cikitita, Ada The Winner Takes Idol, Terus, Ada yang paling aku suka, Two Piece For, Apa aku lupa banget, Itu bassnya enak banget. Terus ada dance juga, While The Music, Blah-blah-blah, Aku lupa liriknya, Banyak banget sih lagu, Kenapa kamu enggak, Kecuali terpikir enggak, Bikin lagu yang update gitu? Sumpah, Karena dari, Aku kan bikin playlistnya kan, Jadinya ABBA itu, Untuk meningkatkan mood aku, Terus aku baru tahu tuh, Kan ke shuffle lagi tuh, Biasanya kalau udah habis kan, Ada lagu ABBA yang ini, Enak banget bassnya, Nah itu tuh, Nanti aku next referensinya, Dari lagu itu tuh kayaknya. Oke. Apa ya judulnya? Two Piece, Oh iya, Boleh. Silahkan. Handphone. Pus banget. Nih aku buat playlist gitu. Oh iya bener. One of us juga, Kalau mau galau-galau. Siapa yang memperkenalkan ABBA pertama? Ibuku. Oke. Ini unik sih. Bahkan ibuku tuh cuma tahu, Cinggitita, Fernando, I Have a Dream, Dan Sing Queen. Terus udah itu, Aku ngedengerin yang didengerin di buahku, Terus aku dengerin, Yang lain lagi, Eh ternyata lebih, Kayaknya lebih enak-enak. Tapi kayak, Kamu kan selama ini, Kan dikenal sebagai, Musisi pop gitu ya. Iya. Pop. Pop gitu. Itu dari siapa tuh? Referensi itu gitu. Maksudnya, Atau gini, Atau ada juga kayak, Yaudah aku bikin musik aja, Gak tau nih orang menerjemahkannya apa gitu. Bener. Aku bikin musik aja gitu. Yang pertama, Aku kan bener-bener datang ke, Jakarta bang. Zero. Bener-bener nol. Aku sama sekali gak tau, Industri musik seperti apa, Bagaimana sistem produksi lagu, Bagaimana bla-bla-bla, Aku gak tau. Aku ikutin Alur aja dulu pertama. Aku pilih produser, Dia ngasih aku, Aransemen seperti itu. Mungkin itu yang menjadikan karakterku, Sampai sekarang gitu. Dari lagu si Halu itu. Terus aku ikutin deh, Maksudnya sistem produksinya, Oh ternyata seperti ini. Tapi kayak, Kamu ada, Ada, Musisi yang folk, Atau apa yang kamu dengerin juga? Ada Novo sih. Oke. Novo Amor. Jadi, Maksudnya, Gak serta-merta, Refresinya cukup jauh gitu ya, Aku berpikir kayak, Kenapa kamu gak nge-band gitu misalnya, Atau sempet nge-band juga? Enggak. Enggak ya? Enggak. Band waktu itu pernah, Tapi kayak untuk lomba gitu loh banget. Waktu di Makassar udah lama banget. Nah, Kalau dari liriknya juga, Aku suka sih, Kamu, Dalam bertutur tuh, Inilah, Punya karakteristik tersendiri, Dan itu, Apa ya, Kayak, Konsisten. Maksudnya, Dari album ke album, Dari dua album terakhir, Dan dari karya-karya kamu non-album, Itu, Oh ini stylenya Feby Putri, Gitu, Kata-kata yang seperti ini. Itu apakah berangkat dari, Kamu, Menyukai sastra, Atau, Aku menyukai buku sih. Buku. Novel, Aku udah baca dari, SMA kelas 1 sebenernya, Sampai sekarang. Buku atau novel apa, Yang paling mengubah hidupnya? Baru banget, Aku baca kemarin, Tentang kamu, Tereli. Bukan mengubah sih, Banyak kata-katanya. Banyak kata-kata yang, Tuh, Nih aku kalau baca buku, Itu lupa bang. Lupa, Tapi buku itu tuh, Bagus banget, Rekomendasi banget sih. Banyak kata-kata, Yang bisa diambil sebenernya. Bagaimana, Perannya itu, Benar-benar tidak menyerah, Dia mencintai sederhana, Walaupun dia mempunyai banyak uang, Dia, Dia, Dia mencintai kesederhanaan, Bahkan di novelnya tuh bilang, Aku ingin sekali, Memiliki karakter seperti Sri, Di hatinya tidak ada hitam. Nah ini, Bagaimana manusia, Ini menarik juga ya. Ini, Jadi gini, Musisi-musisi yang, Dari pengalaman ku, Dalam interview, Dalam ngobrol-ngobrol, Dengan seniman-seniman gitu ya, Kadang gini, Ketika kamu outputnya positif, Dari lirik, Dari musik, Itu tuh sebenarnya, Lukanya sedalam itu. Jadi, Gimana bang? Jadi kayak, Misalkan nih, Kayak, Lirik kamu positif gitu ya, Atau kamu berusaha, Memberikan afirmasi, Yang positif, Yang menegasikan gitu, Atau kontrah dengan perasaanmu. Jadi, Seolah-olah tuh, Kamu membuat lirik, Itu tuh, Kamu berharapnya seperti yang dilirik itu. Oh oke. Gitu ya. Ini yang seharusnya idealnya. Iya, iya. Tetapi, Apa yang kamu rasakan, Atau, Apa yang terjadi sebenarnya, Dalam kehidupan kamu itu, Jauh lebih gelap dari itu. Jadi, Gak terlalu kontrasi sebenarnya. Gak terlalu kontrasi? Gak terlalu kontrasi. Bukan, Bukan, Sebagai, Kayak, Gini deh. Oke, Aku pengen ngasih, Kependengar aku, Sesuatu yang baik. Oke. Sementara mungkin, Feby sendiri juga struggling, Dengan hal-hal yang dibicarakan, Dalam lagu-lagunya gitu. Oke, Contohnya kayak gini Bang, Yang tadi aku bilang, Aku pernah, Merasakan, Di titik terendah, Terus bagaimana, Aku mau ngubah itu, Menjadi positif gitu. Aku menemukan solusinya, Dengan, Aku harus, Diri aku sendiri dulu, Yang, Harus diri aku sendiri dulu, Yang apa ya, Yang lega, Baru aku bisa sampaikan ke orang. Oke. Karena menurutku itu, Karena yang jujur. Jadi kamu, Kamu berusaha untuk menyelesaikan, Menyelesaikan aku dulu, Baru, Baru aku tulis untuk orang lain. Kayak di lagu dunia. Tak ada hidup, Yang serba sentosa, Bila di hari ini, Terasa larak, Bukan kegertakannya, Menuntung diri. Aku pernah ada di masa, Kayak mungkin, Kayak orang-orang yang, Mendengarkan lagu dunia, Kayak, Ih hidup gue, Gini banget gitu. Ini, Hidup masalah, 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 Masalah gitu. Tapi aku juga, Ya aku pernah kayak gitu, Tapi aku bagaimana cara menyelesaikannya. Dulu gitu bang, Aku kayak mikir, Kayaknya emang, Lebih enak masalah duluan datang gitu. Terus baru, Kebahagiaan. Oke. Jadi aku buatin lagu dulu, Terus udah itu, Untuk menolong orang lain juga kayak gitu. Seperti apa yang kamu tulis juga di album hitam putih, Yang kamu cerita, Akhirnya mungkin kamu sudah memeluk dirimu sendiri, Dan akhirnya ke pendengar kamu gitu. Karena, Iya sih, Aku sebenarnya belum bisa sebenarnya, Untuk membuat karya, Yang, Di diri aku tuh masih, Tapi aku udah, Kasih ke orang lain gitu. Dan itu kamu terapkan di semua lagu kamu? Kayaknya di hitam putih, Di hitam putih sih sebenarnya. Hitam putih, Karena aku juga baru merasakan hal itu gitu, Tahun 2023-2024 gitu. Karena jujur di album Riau kan sedihnya semua bang. Jadi emang itu yang aku rasain, Sedihnya yang aku tumpahin. Di runtuh juga sedih kan. Jadi itu yang aku tumpahin, Karena itu yang aku rasain kemarin-kemarin. Di tahun 2023-2024 lah, Baru aku, Ngeniin perasaan aku sih. Kamu nyangka gak sih, Tapi kayak dari lirik-lirik kamu tuh, Banyak orang yang hidupnya, Terselamatkan dari karya-karya kamu gitu. Pasti kamu juga banyak kan mendengar itu kan. Banyak banget. Bahkan kayak ada prompter, Biasanya di panggung tuh, Kamu menyelamatkan hidupku kayak, Wah, Itu menurut aku, Apa tuh? Menurut kamu, Kisah paling menyentuh hati, Dari penggemar kamu yang terselamatkan gitu, Yang lewat karya-karya kamu, Ada gak sih yang kayak kamu sampai sekarang tuh kayak, Masih suka terpintas aja kayak gila ya orang ini? Ada yang, Sebenernya aku agak lupa, Tapi ada yang sakit, Sakit keras, Mendengarkan laguku, Dia bisa sembuh, Tapi ya tetap ke dokter, Artinya memberi semangat. Memberi semangat gitu ya. Memberi semangat. Lagu apa? Lagu usik kayaknya, Waktu itu kemarin, Dia kanker, Terus seperti kemo, Terus udah itu, Dia mendengarkan lagu usik, Terus dia bisa tenang karena itu gitu, Dan dia udah, Melewati hal itu, Bang, Itu di Malaysia waktu kemarin tuh. Apa yang kamu rasakan sebagai, Sebuah lagu yang aku rilis, Emang hanya untuk apa ya, Meluapkan perasaanku sendiri, Dan apa ya, Bisa dibilang ini plus, Aku mengeluarkan single sebagai musisi gitu Bang, Ternyata ini tuh, Satu lagu ini tuh bisa, Menyelamatkan orang gitu, Makan hidupnya. Aku tuh merinding gitu, Karena aku gak expect, Awalnya aku cuma kayak gini loh, Mau ngerilis ya, Karena emang aku musisi yang ngerilis lagu, Ternyata, Pendengarku tertolong, Tuh aku yang aku rasakan ya, Merinding, Gak nyangka, Terus emang kalau iya, Alhamdulillah banget. DM pasti masih banyak ya, Tiap hari DMku orang leluh. Tiap hari DMku orang leluh. Sebenernya Islam kamu tanggapin cerita orang gitu? Apa? Pernah. Sering, sering. Oh ya? Di DM gitu? Pasti satu lagi ini, Banyak orang, Kok gue kagak dibalas ya? Banyak banget, Sumpah. Gak, tapi, Berapa sih sehari itu berapa bisa mesej? Atau yang belum terbaca sampe berapa tuh? Perhari. Perhari tuh kayaknya enam. Oke. Enam itu cerita. Tapi total yang belum kamu murid pasti banyak banget ya? Banyak banget. Ribu ada, seribu? Banyak banget. Lebih ya? Lebih-lebih ya deh kayaknya. Ada yang jadi teman nam gak? Ada. Ada? Ada, jadi kayak chatan DM-Deman. Terlebih itu Febiyur sih. Febiyur sih itu pendengarku. Oke. Nah, Ini benar-benar kayak semakin digali, Semakin banyak hal-hal yang, Apa ya? Aku juga jadi tahu gitu ya perjalanan kamu. Aku boleh minum bang, sering. Silahkan, silahkan. Jarak dari kamu merantau sampai kamu mendapat gula-gula gitu ya di industri musik gitu ya. Kayak penggemar, terus panggung, terus kayak ya total streams itu tuh singkat gitu bisa dibilang ya. 2018 ya kamu ke Jakarta? 2018, terus kemudian kamu rilis single, album, and then puncaknya di runtuh ya. Iya, runtuh. Lebih dari 100 juta ya, 200 juta ada. Nah, apa yang ada di pikiran kamu pertama kali ketika popularitas itu datang? Apa yang pertama kali aku, apa nih? Lakukan. Lakukan. Saya ngomongin materi sih sebenarnya. Gak apa-apa, itu manusiawi dong. Karena itu kerja keras kamu juga ya. Kerja keras aku, mungkin ada yang gak tahu, jadi kalau sebuah lagu itu ada royaltinya. Royalti tersebut, aku kumpulin untuk Nichil Rumah, Susan. Yang di sini? Yang di sini. Oke. Untuk nge-DP rumah. Kaget gak pertama kali kayak dapet? Gede banget nih gitu. Kaget banget. Dan itu baru-baru ini kok sebenarnya. Karena ya, you know lah. Aku baru di akhir-akhir ini gitu, di beberapa tahun kemarin gitu. Jadi aku langsung beli rumah, karena menurut aku perantau yang sama sekali sendiri di sini, gak ada keluarga di Jakarta. Kalau kontrak terus, itu akan menghabiskan uang, dan pada akhirnya dia akan pindah dari situ. Itu ngontrakan. Jadi aku pengen sesuatu aset yang bener-bener aku pakai di kota perantauan, aku cicil aja seperti layaknya kontrakan, tapi itu punya aku bang. Jadi makanya aku ngambil rumah KPR. Cukup lama proses memilihnya rumah atau kamu udah punya? Dua minggu gitu. Nyari? Hunting atau? Hunting-hunting, survei sama ibu aku. Oh, kamu baru sempat ke sini? Iya, iya. Harusnya kalau aku beli aset gitu. Gimana komentar omar rumah kita? Pas udah beli rumah, pas udah akat ya. Alhamdulillah, itu aja. Nangis sih dia pasti. Apapun aset aku yang aku baru beli tuh, dia terharu. Sampai ibu aku tuh kalau misalnya anaknya ada rumah, dia tuh nulis di balik pintu. Balik pintu, salah satu pintu mana aja pun. Itu ada tulisan pindah tanggal segini. Sampai tahunnya. Berarti sekarang masih ada tulisan ibu? Sekarang masih ada tulisan almarhumah ibu di belakang pintuku. Pintu kamar aku. Alhamdulillah dia milih di pintu kamar aku. Jadi kamu mulai atas setiap hari ya tulisan itu ya. Album hitam putih juga. Jadi ini cerita ya, kayak sebelum interview ini kan aku ada persiapan terus kayak aku puter terus kan album hitam putih. Jujur, begitu itu sampai di track itu voice note almarhum nyokop, itu aku gak kuat denger ya. Jadi biasanya aku langsung ke track selanjutnya. Karena maksudku, apalagi mama kamu kan ngasih pesen gitu ya di lagu itu ya. Dan karena aku tahu background story dari ceritamu, itu tuh aku ikut ngerasa gak kuat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan di kepala aku, kenapa kamu mengabadikan itu di album itu yang akhirnya kan itu jadi, mungkin kepedihan kamu akan jadi looping terus gitu loh. Ya walaupun kamu udah ikhlas gitu ya, tapi kan lepas dari itu kamu denger suaranya lagi, kamu denger nasihatnya lagi. Tergantung apa yang ditanemin sih bang, aku gak tanemin kepedihan disitu. Malah aku pengen emang aku, ada suara ibu aku di album aku, untuk mengenang suara ibu aku terus. Kamu masih dengerin album itu? Masih. Apa album hitam putih? Album kamu sendiri nih, hitam putih ini masih kamu. Masih. Message apa yang sampai sekarang Feby pegang dari kamar ibu? Jangan sombong. Jangan sombong itu sih sebenernya. Oke. Dari hitam putih sendiri, ada track yang kamu cukup kayak, oh ini berbeda, proses pendekatan produksinya, proses kreatifnya? Lagu ini sih bang, Guratan Tangan, itu pertama kali aku seperti itu proses produksinya. Jadi Guratan Tangan kan produsernya namanya Unique Tanzil. Dia tuh basenya di, dia tinggal di LA. Dan itu pertama kali aku ketemu dia di Jakarta, dia mau ke Medan waktu itu sebenernya untuk Christmas, untuk Natal. Tapi dia sempetin ke Jakarta dulu untuk workshop sama aku, karena aku udah bilang aku pengen buat lagu sama kamu. Ini aku kirimin demoku. Nah, dia sempetin ke Jakarta dulu, terus kita workshop dari situ, itu pertama kali aku ketemu dan terakhir kali aku ketemu. Kita cuma workshop. Cuma workshop. Workshop kan pasti workshop ya, belum jadi dong. Jadi setelah itu, dia pun, aku pun terakhir kali ketemu di situ, gak pernah ketemu lagi sampai sekarang lagunya rilis. Itu tuh cuma kirim-kiriman file. Cuma kirim-kiriman file, dia di sana, aku di sini, kirim-kiriman file, lempar-lempar file, terus udah itu, aku pas nge-take vokal kan biasanya ada produser kan. Dia nge-sewai studio juga gitu. Tapi ini aku yang sewa, terus aku take vokal sendiri, tanpa produser itu pertama kali, tanpa diarahin. Terus udah itu, aku juga yang ngarahin sendiri, akhirnya si gitaris, itu kan maksudnya produser kan bang. Terus kayak, wow, ini pertama kali sih sebenernya. Tapi hasilnya luar biasa lah ya. Oh ya, terima kasih. Orkest itu kan? Iya, orkest. Orkest, orkestra itu. Terus jadi itu, udah setelah take vokal, take backing vokal, aku yang arahin, take gitar, aku yang arahin, akhirnya file-nya dilempar lagi ke sana, ke Kayu Niko. Terus udah deh, diselesaikan sama dia. Kamu pasti juga kayak, cepet ya, wah gila, orkestra jadinya bisa. Padahal itu cuma midi loh, Bang. Dia bilang awal-awal itu kayak dia mau live-kan, orkestranya. Terus udah itu kan budget-nya lumayan ya. Terus udah itu dia bilang, tapi aku coba pake midi dulu, Fab, kamu suka apa enggak? Ini udah bagus banget. Digambar kayak gini, ya udah bagus banget, apalagi live-kan. Kayak gitu sih. Album, apa, track run-tuh kenapa gak mau seperti album? Run-tuh. Karena gak se-ini sih, gak. Menurut aku ya, gak se-secerita. Kalau di album Hitam Putih kan emang aku menceritakan tentang perasaan aku 2023 sampai 2024. Itu gak masuk sih, run-tuh. Untuk menyenangkan penggemar gitu, kamu juga gak? Enggak. Karena ketika itu nanti dirilis dalam perlisan fisik kan ada gitu ya. Ada gitu ya, run-tuh. Bisnisnya juga oke ya. Iya, itu pastilah, stream-nya akan naik lagi gitu kan. Tapi gak sih, karena emang itu bener-bener album Hitam Putih cerita aku 2023 sampai 2024, itu yang aku rasain. Aku gak bakal back catalog lagi. Jadi bener-bener full, full lagu baru. Cukup keras ya dalam men-treatment karya-karyamu sendiri ya? Iya, bisa dibilang begitu. Atau ada cerita-cerita gimana kamu, itu tadi gitu, keras dalam bahasa yang lebih idealis lah gitu ya. Dalam bermusik gitu. Mungkin selektif dalam memilih kolaborator mungkin, atau ya tadi tema-tema, atau ada gak kayak gimana menggambarkan itu? Aku mungkin ini jatuhnya egois, tapi ini karya aku, menurut aku. Pas collab sama kapal udara, di lagu Durasi, aku bilang sama kapal udara, liriknya sudah kayak gini, gak usah ditambahin lagi. Oke. Jangan ditambahin lagi, walaupun kapal udara oke banget penulisan liriknya. Tapi aku bilang, udah cukup kayak gini, aku udah gak mau ditambahin lagi. Egois kan jatuhnya, karena itu lagu kita bersama, tapi itu lah. Aku rasa itu masih bisa di inilah, maksudnya itu tolerable gitu. Bukan egois, tapi gimana kamu ngakip karya kamu kan. Kamu dalam rangka merindungi itu ya gitu. Dalam memilih kolaborator-kolaborator, kamu pasti kan banyak yang ngajakin kolaborator. Kamu juga cukup selektif, atau? Apa bisa yang pertimbangan utama kamu dalam berkolaborasi? Sejalan gak sama aku, aku itu harus nongkrong dulu bang, sama orang tersebut. Kalau kapal udara berarti cuman lama? Enggak walau, gak juga ya. Enggak, jadi kalau kapal udara itu, aku emang kenalannya karena lagu durasi, tapi aku kenalan dulu. Emang aku kenalan dulu gitu. Hai kak, gini-gini apa kabar? Tapi aku gak to the point langsung, enggak. Kita kayak ngobrol dulu aja gitu. Terus udah tahu berapa selang, berapa minggu, aku baru ajak. Gak yang langsung sih. Termasuk dengan Firsa juga? Firsa, iya. Udah lama aku, aku sama Firsa udah kenalan dari 2018, kalau gak salah. Terus, ngajak Firsa Besari itu di tahun 2021. Terakhir juga, kamu film itu juga jadi salah satu yang menurut aku pencapaian ya, karena judulnya aja filmnya, lirik. Lirik. Dari lirik. Itu pertama kali diperlukan, sempat mengalami langsung lewat manajemen atau lewat? Lewat manajemen. Publisher. Lewat, eh kayaknya lewat publisher juga lupa manajemen ya? Lupa, itu tahun 2023, pertengahan. Oh udah ya, cukup lama ya. Soalnya cukup lama, karena dia bilang emang filmnya bakal kayak yang 2024. Jadi kan kalau misalnya dia mau pakai tuh, menurut aku wajar sih kalau diobrolin dari satu tahun sebelumnya gitu. Jadi agak lupa dia nge-pitching ke publishing dulu atau ke manajemen. Kayaknya manajemen dulu deh. Tapi dengan lirik-lirik kamu yang kuat gitu ya, kuat-kuat gitu ya, kamu gak ada kepikiran bikin series sendiri atau sama manajemen sempat di? Sempat sih, tapi manajemen yang dulu tapi gak kejadian. Masih jadi planning? Masih jadi planning sih sebenarnya. Sebenarnya pengen buat short movie sih waktu itu. Dari EP 2016 pun, tapi belum kejadian. Mungkin bisa idenya dilempar ke Hitam Putih, tapi belum tau juga. Hitam Putih kayaknya dari narasi udah. Karena dia bener-bener aku ngerasa album Hitam Putih tuh dari track 1 sampe track 2 tuh cerita gitu. Iya makanya. Jadi kayak oke sih sebenarnya. Ada pertanjangan dari album itu nanti mungkin abu kuat atau apa. Pengen vinyl ya sebenarnya. Di player-nya nih udah dari sini. Pengen sih, pengen banget. Itu cita-cita aku juga sih sebagai posisi. Tinggal dibikin gak sih? Ya, dibikin. Udah lagi proses. Lagi proses gak ya CS ya? Proses ngobrol. Proses ngobrol tuh penting loh. Itu termasuk proses loh. Semoga jadi. Tapi kamu sendiri memang mendengarkan vinyl? Enggak lagi. Terus kenapa pengennya di vinyl? Karena menurut aku keren aja. Punya album vinyl, punya album fisik. Iya sih itu kayak jadi. Pengen keseluruhan kayak punya gitu. Terus pasti ya? Iya. Fisik pun belum ada ya rilisan ya? Ada-ada. Di Ryu, Sidi. Sidi. Album pertama aku. Oke. Sidi. Oke. Mungkin ada lagi yang Feby ingin sampaikan ke pendengar di luar sana. Aku cuma pengen bilang, untuk perantauan jangan lupa pulang. Oh iya bener. Merantau itu ya. Sebenernya kalau waktu di album pertama, Bang Sindu, aku kan ngomongin tentang, aku sangat bersyukur pergi merantau. Kayak apa namanya, aku disini bener-bener wawasanku bertambah gitu. Kayak pendewasaanku disini gitu di album pertama. Pas album hitam putih ini ternyata aku menemukan resikonya. Ternyata bertahun-tahun merantau pun pasti ada resiko, karena menurut aku sebuah pilihan biasanya ada resikonya, dan merantau adalah sebuah pilihanku, dan ternyata ada resikonya gitu. Resikonya adalah, pas pulang kembali ke rumah, ternyata banyak hal yang aku lewatkan gitu. Ibu aku kok kurus. Banyak hal yang aku lewatkan juga kayak cerita-cerita yang gak nyampe di aku, aku baru denger tuh. Pas pulang. Pas pulang, maksudnya kayak info-info, ngerti gak? Info-info tuh, kayak info-info, kayak kemarin aku kayak gini loh, kayak gini-gini loh. Aku gak tau, karena kita jauh gitu. Tapi kamu emang sedeket itu ya, Feb, sama keluarga? Misalnya kayak emang tipikal anak yang tunggu di keluarga yang sangat-sangat-sangat gitu. Aku tujuh bersedara, Bang. Iya. Aku yang paling kecil ya? Aku yang paling kecil. Perempuannya ada... Perempuan. Perempuan ada empat, cewek tiga. Eh, cowok tiga. Berarti kayak dari dulu gak pernah sepi ya rumah ya? Gak pernah. Tapi sebelum aku pergi merantau nih, pas aku masih sekolah, di rumah ibu aku cuma aku, ibu aku, bapak aku, sama abang aku yang sute yang sekarang ikut merantau bareng aku. Terus yang lainnya ini, yang lainnya udah berkeluarga kan? Tapi deket juga rumahnya. Jadi kayak tetap ketemu juga gitu. Yang musisi kamu doang? Musisi aku doang. Yang bisa musik tapi? Yang bisa musik ada kakak aku, sute di atasku. Yang aku bareng pergi ke sini. Jadi kalau waktu itu, kalau di rumah nyanyi apa segala macem ada yang membarengi gitu atau sendiri aja? Sendirian aja, tapi keren juga sama abang aku yang itu sute. Oke. Dan sekarang bener-bener jadi anthem ini gak perantau? Perantau tuh gak tau, selalu ada di tema laguku ya. Karena aku masih merasakan. Tapi kalau ini jadi agak panjang sedikit ya? Gak apa-apa. Kalau dipikir-pikir memang itu DNA-nya orang Makassar juga gak sih? Orang Makassar tuh, kamu tau gak Pep? Jadi di Afrika, di Mesir deh kalau gak salah nih bisa dicek ya gue lupa. Itu tuh ada daerah namanya Makassar. Oh iya? Karena memang dari dulu ada orang Makassar disitu. Oh iya, aku tahu. Sampai jadi nama daerah disitu karena banyak perantau dari Makassar. Bahkan kayak banyak katatan-katatan Portugal dan Spanyol gitu. Karena pada zaman kolonial Sulawesi tuh lebih dekat ke Spanyol ya gitu ya. Spanyol dan Portugal gitu. Bukan Belandanya gitu. Itu Belanda belakangan lah. Itu dia banyak katatan-katatan dari tahun 1500-an yang menuliskan banyak orang Makassar yang ada di, bahkan di Amerika Latin. Jadi kayak ketika tadi kamu cerita soal perantau gitu, kayak aku, wah benar-benar DNA-nya hidupnya. Dari hidupnya, iya-iya. Ternyata keturunan. Tapi kalau dari sepanjang karir kamu bermusik, titik terendah kamu? Titik terendah. Bertemu orang-orang yang tidak sejalan dengan pusing. Sedangkan kita udah kerja kayak gitu sih biasanya. Kalau di karir musiknya. Sempat membuat jadi down atau mengubah arah? Karena aku sendiri melawan mereka. Mereka atau orang yang pernah aku ajak kerjasama. Akhirnya kayak, yaudah aku harus tetap ngebawa diri aku SVB Putri gitu. Sempat kayak? Aku harus menyelamatkan diri aku. Sempat kayak, oh gila gue gak napot nih gitu gak sih? Ya udah, iya. Itu yang kami bisa. Apa yang kamu lakukan? Maksudnya kayak untuk mengkalibrasi lagi, untuk menenangkan lagi, untuk kayak, oh gue punya mimpi-mimpi yang masih belum terwujud lagi. Kalau aku sih, jalan aku beberapa yang bertemu sama orang yang bukan jodohku ya, aku langsung cari pengganti sih bang. Karena aku ngerasa. Lumayan ini ya. Karena aku ngerasa. Karena aku langsung, aku ngerasa kayak, wah ini harus di jalanin. Walaupun aku sempat sebulan sendiri. Jadi gak ada yang terima jobku dan lain-lain kayak gitu bang. Sendiri, eh bukan sebulan, beberapa minggu gitu. Dan aku harus cari tetap gitu. Karena bukan cuma aku yang di Feby Putri, aku juga punya anak-anakku, crewku, playerku gitu. Jadi harus cepat gitu sih. Harus cari pengganti. Itu sih semuanya pengganti tuh yang, buat aku apa ya. Capek gitu caranya banget. Semua jujur. Dan itu pas lagi di pick-picknya karir kamu sebenarnya. Iya bener-bener. Jadi, tapi ya udah sepertinya aku ngerasa, ini udah jalan yang diberikan Allah. Allah tuh bener-bener ngejalanin aku kayak gini-gini. Kau punya wingman gitu gak sih? Kayak orang yang selalu kamu curahin. Punya, punya. Siapa sahabatmu? Pacarku sendiri sih. Itu yang udah berapa lama? 5 tahun. Jadi, dia bener-bener udah tau cerita-cerita aku pas awal karirmu sih. Ya, untung sih. Maksudnya aku pikir ketika kamu menurut sendiri, tanpa ada orang yang... Waduh, itu gila juga sih. Gila juga. Untung aku ada tempat cerita ke orang, tapi kadang yang tulisan dulu, terus udah itu aku siap gak ini cerita ke orang ini gitu. Yaudah, kadang aku siap gitu untuk menceritakan. Dia bantu sebenarnya, bantu ngasih beberapa solusi, saran, terus aku juga minta biasanya ke beberapa yang udah lama di industri. Kayak gitu bang, aku minta saran kayak gini-gini. Pada akhirnya, menurut aku, kalau kita minta saran ke beberapa orang, pada akhirnya yang memutuskan adalah diri kita sendiri. Tapi, menurut aku, aku pisah sama orang-orang yang baik gitu bang. Maksudnya gimana? Aku pisah sama orang yang baik. Menurut aku, kepala kita aja gak nyambu. Jadi, gak ada yang salah dan benar? Gak ada yang salah dan benar. Karena emang udah mau pisah aja. Perpisahan seperti itu sih menurutku. Karena menurut aku, dia banyak banget ngelakuin hal-hal yang baik dulu. Sama aku, bareng aku juga gitu. Dan aku gak bisa ngelupain kebaikan itu. Aku akan selalu simpan. Itu memang kayak, memang, sebenarnya kamu tuh sosoknya memang dalam ya, Feb ya. Dalam tuh dalam artian, ya semua orang pasti punya kedalamannya masing-masing ya. Tapi kayaknya Feb Putri ini, Kamu kayak ngeliat satu persoalan dari banyak perspektif gitu kayaknya ya. Ya gak sih? Gak tau sih aku kayak agak. Menurut aku, perpisahan yang kayak tadi sih sebenarnya. Ternyata kami hidup masing-masing setelah perpisahan itu lebih enak gitu. Dan aku happy for mereka gitu. Oke. Atau mereka yang pernah ini. Kedepannya, mungkin gak kayak Feb Putri merilis lagu-lagu yang full happy gitu misalkan? Pengen, biar gak, hmmm, biar gak dengar. Iya, kayaknya nih, mood-moodnya nih. Dua album tuh lumayan ini lah, lumayan. Ya, walaupun itu makan. Semoga, Bang. Semoga. Udah gak dari bang lagu kamu? Bang lagu aku itu, belum. Pada film. Cuma ada notasi. Aku tuh, kalau bang lagu tuh aku notasi dulu gitu. Terus aku biasanya baru ngisi lirik. Apa yang aku rasain, oh ini enak nih notasi ini. Kayak gitu aku, Bang. Tapi ya itu belum tau soal tema lagunya ya? Tema lagunya mungkin sih. Karena kan hitam putih kan transisi bagaimana aku yang negatif dan positif itu aku ubah tadi kan Bang. Mungkin ke depannya positif. Karena mungkin aku udah tau bagaimana cara mau ngubahnya. Mungkin ke depannya, mungkin ya. Wislist siapa yang paling pengen kamu aja collab? Yang belum tercapai di album ini ya? Aku sebenernya pengen collab sama Isyana. Banyak sih sebenernya. Isyana. Kenapa apa sebutinnya siapa ini? Ini sebetulnya kejadian kan? Isyana Sarasvati. Gusti. 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 Aku juga pengen Ari Lesmana. Oke. Sama Nadine sih. Nadine? Ya kayaknya sebenernya semua possible ya. Tinggal pitching aja ya. Tinggal pitching. Atau DM. Atau DM gitu ya. EBBA comeback loh. Iya. Gak pengen. Sumpah aku sampai bilang kayak gini. Sumpah aku sampai kayak mau nangis kan. Aku pengen banget nonton EBBA. Pengen nonton abad. Tapi pas dia masih muda. Kan gak mungkin ya. Kan gak mungkin ya. Tapi kamu itu kayak video-videonya gitu kamu mau konsumsi juga? Apa? Enggak. Aku lewat ini. Lewat DSP biasanya. Ini udah mau terakhir-terakhir nih. Kayaknya aku pengen ngulik dari sisi. Lu kalau nonton Youtube atau apa nonton apa sih? Atau TikTok gitu. Atau TikTok. TikTok aku biasanya nyari resep. Masak? Masak. Oh kamu hobi? Aku enggak. Itu dilempar lagi ke teman aku yang kerja di rumah. Mau banget. Teman aku kerja di rumah. Tapi kadang aku bantu potong-potong. Kalau aku lagi mood. Aku potong-potong aja ya. Kamu yang eksekusi gitu. Masaknya apa? Masaknya ada ayam terasi gitu gitu. Yang aneh-aneh yang bener-bener hacks. Tahu gak? Yang kayak apa ya? Hacks indomie. Kayak gitu-gitu bang. Resep. Terus kalau di TikTok itu biasanya algoritma aku itu. Apa ya? Tutorial sih. Karena juga aku cari tutorial makeup soalnya. Kadang-kadang aku lagi belajar makeup kan. Bikin brand sendiri lah. Pengen banget bang. Bawain dong. Pengen bikin brand sendiri. Baju sih sebenarnya. Tapi kayak lucu-lucu gitu gak? Lucu-lucu iya. Atau kayak podcast lucu. Atau mungkin horror. Kadang kalau lewat FVP ku tuh lucu-lucu juga iya gitu. Yang sampai yang kayak kadang tuh komenannya lebih lucu daripada kontennya. Serial? Serial, film, nonton. Tapi serial gak terlalu. Terfavorit apa sepanjang masa? Mamma Mia. Mamma Mia 2. Memang gak ada musikalnya juga ya. Musikalnya EBBA. Terus menurut aku dari ceritanya. Kalaupun aku gak tau lagu-lagu apa nih. Aku kayaknya bakal tetap favoritin. Karena menurut aku itu ceritanya tentang anak perempuan dan ibu. Rilis jadinya? Iya. Jadi kalau yang Mamma Mia 2 kan ibunya udah meninggal. Sedangkan Mamma Mia pertama kan masih ada. Itu kenapa aku sepanjang favorit ini dari 2018 dia rilis. Mamma Mia 2. Aku kemarin baru nonton lagi. Aku kemarin. Kan dia rilisnya 2018 bang. Aku nonton tuh. Tapi yaudah aku suka aja. Pas kemarin aku nonton lagi. Pas aku kehilangan. Udah kehilangan ibu kayak. Jadi beda ya? Jadi beda banget. Nangis pas di lagu yang My Love My Life yang terakhirnya itu. Oke. Terima kasih Feby. Terima kasih banyak Bang Shinbo. By the way kemarin showcase-nya keren banget. Oh terima kasih. Kamu pake topeng. Bahkan gambar TKP juga ya. Yang TKP. Itu keren banget. Tapi kira-kira pendengarnya bisa menikmati showcase yang intim kayak gitu lagi gak sih? Semoga. Itu beneran deh. Itu experience-nya beda banget ya. Kayak kalian akan melihat Feby Putri yang mengeksplorasi kesenian bukan hanya di musik gitu ya. Tapi juga theatrical gitu. Itu experience-nya dari siapa tuh waktu itu? Itu sana. Tuh manajer aku semua. Semua orang-orang kayak. Awalnya mau hearing session biasa. Aku juga pengen teater sebenernya. Tapi aku tuh takut Bang. Itu pertama kali dan ini bukan video loh yang bisa diulang. Jadi kayak aku takut banget karena di nonton orang. Tapi Cia selalu mendukung aku. Kamu bisa nih kamu bisa. Oke coba deh. Itu lama loh. Satu album. Satu album Bang. Gila nih. Untuk kamu bisa konsisten disitu kan. Kayak entah kamu makan. Terus main globe kayak. Dan inget juga ya. Ada gini. Itu aku latihan di jam 11. Jam 3 udah dibawain. Ngerti gak Bang? Jadi selalu. Gitu loh. Aku pengen udah cukup lama. Enggak. Hamin 3 kayaknya lewat brief doang. Ada director gak itu? Ada. Lewat brief doang. Yang kayak tulisan. Itu Hamin 3 kita cuma dikirimin deck. Terus udah itu Hamin H nya baru latihan di eksekusi. Di jam 11. Itu baru latihan sama directornya juga. Terus udah itu baru ditampilin jam 3. Dan kamu kepikiran juga akan membawakan itu ke publik gitu. Maksudnya konsep-konsep Fabi Putri yang seperti itu. Oh nanti. Kedepannya lah. Kedepannya. Enggak juga. Doain aku ya. Semoga aku. Kalau ada tantangan apa tantangan ya gitu maksudnya. Maksudnya apa nih? Kenapa itu gak dilakuin. Dibikin showcase atau tour. Atau di pentas-pentas konser kamu gitu. Hal seperti itu. Pengen sih sebenarnya. Tapi aku takut. Kenapa? Coba kemarin kan emang bagus kan bang kata orang-orang. Tapi sebenarnya tuh aku kayak. Untuk melakukan hal itu lagi tuh takut gitu. Kenapa? Oh enggak. Karena menurut aku. Aku belum. Belum. Apa ya. Belum. Belum disitu bang. Oke. Enggak. Tapi emang harus dicoba untuk disitu kan. Iya lah. Dan maksudnya gini loh. Itu gak membuat kamu terlihat cringe gitu. Maksudnya gak membuat orang tuh kayak ngerasa. Enggak gak. Karena itu inline sama karya kamu kan. Maksudnya. Kamu bicara soal memori. Kenangan. Atau kayak hal-hal kecil yang membuat kamu bahagia. Gitu tuh. Itu senada gitu. Dengan apa yang kamu ungkapkan di hitam putih gitu. Jadi aku rasa. Kayaknya itu. Amin deh. Semoga. Aku harus melawan ketakutan ini ya. Betul. Aku harus yang melawan ketakutan itu. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan ngobrol-ngobrol Sindeskut bareng Feby Putri. Makasih banyak. Jangan lupa dengerin hitam putih ya. Iya album hitam putih. Tapi hitam putihnya jangan salah ya. Bukan talk show ya. Bukan Deddy Cobus. Bukan. Nanti nge-source di Youtube. Mana Feby Putri. Bukan. Bukan. Oke. Itu noha album kedua dari Feby Putri. Track favorit di album itu pasti semua ya. Semua. Oke. Saya Sindu Alpito. Pamit undur diri. Sampai jumpa di SinduScope episode lainnya. Bye-bye. Terima kasih.